Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Insir Haji Subartijoh Ketua Porun Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyuasin Mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja nasional LDI tahun 2023 Dengan tema memujudkan SDM Nasional Religious Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga kerjas LDI tahun 2023 ini dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Saya Ketua MUI Kabupaten Waikanan Perpungsi Lampung Untuk keluarga besar LDI saya mengucapkan Selamat melaksanakan rapat kerja nasional LDI 2023 Pada tanggal 7-9 November 2023 Dengan tema memujudkan SDM Profesional Religious Dalam Bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 Semoga raky nasional LDI 2023 dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Saya Haji Tarmini SPDI Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Tengah Mengucapkan selamat dan sukses trakernas LDI Yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religious Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga raky nas LDI dapat melahirkan gagasan-gagasan Dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia Pengkulu Tengah Marobah Marobah Hiti Maju Saya Burhan SHMH Kepala Kejaksaan Negeri Agama Untuk keluarga besar LDI Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDI tahun 2023 Pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religious Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Indonesia Emas tahun 2045 Semoga rapernas LDI tahun 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Saya, Elmi Pelajasat Negeri Banang Lampung Mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDI tahun 2023 Dengan tema yang diusung yakni Mengwujudkan SDM Profesional Religious Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas tahun 2045 Seluruh keluarga besar LDI Dapat memberikan yang terbaik Bagi bangsa dan negara Semoga rakyat nasa LDI Pada tanggal 7 hingga 9 November 2023 Berjalan dengan lancar dan sukses Saya, BKD Gui Arya Maja Kepala Seksi Intelijen Kederajaan Negeri Indonesia Kepada keluarga besar LDI ini Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema Mengwujudkan sumber daya manusia profesional Religius dalam lingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rakyat Nasional 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Saya, Dr. Agustino Seri Mulyantor, S.H.M.H.I. Kepala Kejaksaan Negeri Dume Selaku penanggung jawab Pengawasan Kelihatan Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat Atau Pakem, Kota Dume Mengucapkan selamat mengikuti Rapat Kerja Nasional Pembangunan Dahwah Islam Indonesia Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Jakarta Kepada BPD LDII Kota Dume Semoga Rakyat Nasional nantinya Akan menghasilkan program kerja terbaik Dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat Khususnya Kota Dume Semoga LDII juga mampu memberikan sumbang sik Bagi pembangunan NKR yang wajib Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Mengucapkan selamat menghasilkan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 Anggal 7 sampai dengan 9 November 2023 Dengan tema menuju FDM Profesional Religious dalam bintang Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga berjalan dengan sukses Dan menghasilkan yang terbaik Untuk bangsa dan negara Saya Aduk Jirodo Kepala Kejaksaan Negeri Banyarsin Mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema Mengujudkan STM Profesional Religious Dalam bintang NKRI Indonesia Emas Tahun 2045 Semoga Rakenas LDII tahun 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Saya Aset Sontani Sunaria SHCN Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 Tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 Dengan tema Mengujudkan SDM Profesional Religious Dalam bintang NKRI Untuk Indonesia Emas Tahun 2045 Semoga Rakenas LDII tahun 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Afri Liana Purpa Selaku Kepala Kejaksaan Negeri WK6 Mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 Tanggal 7 sampai 9 November Dengan tema Mengujudkan SDM Profesional Religious Dalam bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rakenas LDII tahun 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Wabila Taufik Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!